Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara bersama para anggota Dewan Dapil Edam yang meliputi Anwar Sadat, Andri Hidayana, Muslihin, dan Anang Janur. Menghadiri kegiatan Jampang Ngebuana II yang digelar di Vila Asabalen, Desa Purwasedar, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Jampang Ngebuana ini merupakan acara tahunan yang biasa digelar oleh masyarakat pajampangan yang tergabung dalam Jampang Tandang Makalangan. Acara ini bertujuan untuk bersilaturahmi serta membahas daerah pajampangan yang lalu hingga ke depan agar daerah pajampangan bisa lebih maju. Para anggota Dewan termasuk Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi menerima beberapa aspirasi masyarakat pajampangan khususnya dalam infrastruktur dan juga pertambangan. Hari ini yang pertama saya merasa pulang ke rumah sendiri. Saya merasa pulang ke rumah sendiri. Ini adalah Jampang. Ini adalah darah saya dari Jampang dan saya dikerima oleh Jampang Tandang Makalangan. Bapak Bihuban yang sangat biasa. Dimana terpaksa aspirasi-aspirasi disampaikan. Harapan-harapan Jampang dari pertambangan, dari masalah wisata, dari masalah air, dari masalah dunia pertanian. Semua disampaikan kepada kita dan saya melihat bahwa kinerja saya sebaik itu DPRD belum maksimal selama 4 tahun ini. Jadi saya rasa tadi dengan para anggota-anggota Dewan dari daerah 96 kita bersyukur, diterima dengan baik. Ini adalah sebuah energi yang mana energi ini terus terbarukan. Dimana kita harus terus bekerja-bekerja-bekerja. Terutama kita akan fokus kepada bagaimana kita bisa membangun Jampang ini menjadi Jampang yang luar biasa. Amin. Dari Kejamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Indra Sofyan melaporkan.